Aplikasi ini sudah didownload lebih dari 100 juta kali dan sudah ada di playstore teman-teman Dan aplikasi ini juga fungsinya sama dengan aplikasi yang summit upload di channel summit beberapa hari yang lalu Heyo, what's up gengs? Balik lagi barengan summit Dan di video kali ini, summit bakalan membahas tutorial bagaimana cara editing foto menjadi anime di aplikasi ini Tapi sebelum ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, share, serta komen sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru video-video dari summit So, langsung saja ke pembahasannya, check this out Ya teman-teman, sesuai di pembahasan awal tadi Di video kali ini, kita akan membahas aplikasi editing foto menjadi anime yang sama seperti catging teman-teman Nah, aplikasinya apa? Aplikasinya adalah snow teman-teman Pasti teman-teman sudah banyak yang punya aplikasi ini ya So, langsung saja kita praktekkan untuk cara editing foto menjadi anime Pertama-tama, langsung saja teman-teman buka aplikasi snow-nya Nah, setelah terbuka, pasti teman-teman dihadapkan dengan foto seperti ini teman-teman ya Teman-teman juga bisa ambil foto selfie dulu langsung Ataupun kita bisa mengedit foto kita di galeri teman-teman Summit disini langsung saja mengambil foto di galeri Karena sampai tidak mau selfie ya teman-teman Jadi, untuk caranya bagaimana? Caranya ketik atau klik menu edit di pojok kiri bawah ini Lalu, teman-teman bisa pilih foto yang ingin teman-teman jadikan sebagai foto anime teman-teman Kebetulan, Summit disini pakai foto cewek Foto teman-cewek Summit juga teman-teman Setelah dipilih fotonya, pilih yang bagian bawah ya teman-teman Geser saja Jika disitu ada tulisan efek, lalu pilih saja efek ya teman-teman Nah, setelah dipilih efek, lalu kita pilih kartun ya teman-teman Nah, seperti ini ada banyak sekali efek dan filter kartun ini teman-teman Kita pilih yang sebelah kiri bagian atas ini ya teman-teman Ada tulisan kartun, kita pilih disini teman-teman Nah, sudah jadi seperti ini teman-teman Teman-teman juga bisa mencoba efek-efek kartun lainnya teman-teman Setelah selesai, kita langsung pilih atau klik centang Tunggu sebentar Nah, jika sudah selesai, lalu kita simpan saja teman-teman Nah, ini tandanya sudah selesai dan kita lihat di galeri teman-teman Langsung kita core Langsung kita pilih foto, kita pilih ke album Nah, ini teman-teman Kita pilih fotonya dan tadaa Ini dia hasilnya teman-teman Dan aplikasi slow ini beda dengan aplikasi cutting teman-teman Bedanya apa? Kalau cutting sebenarnya adalah aplikasi editing video ya teman-teman Tapi ada filter atau efek khususnya untuk menjadikan komik teman-teman Namun di aplikasi snow ini adalah murni editing video ya teman-teman Jadi buat teman-teman Antara snow atau cutting Silahkan pilih di antara kedua itu teman-teman Yang merasa pas ataupun cocok untuk editing foto menjadi anime teman-teman Oke teman-teman, segitu dulu tutorial kita kali ini Semoga teman-teman bisa mempraktekkan cara yang summit kasih ini ya teman-teman Dan sampai tinggalkan sekali lagi Jangan lupa subscribe, like, share, serta komen sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Untuk mengetahui video update terbaru dari summit Terima kasih banyak buat yang sudah nonton dari awal sampai akhir Summit pamit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 säger shaking Sli Wid Terima kasih telah menonton!